Intro Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan punya kuota selalu Tidak terasa Ultraman Ark sudah sampai ke episode 5 Tentunya Bangkai tidak akan bosan menemani kalian di pembahasan Tokusatsu Terutama seris dari Ultraman Ark ini Semoga kalian juga tidak bosan ya dengan suara Bangkai ini Sebelum ke pembahasan Seperti biasa Bangkai akan mengingatkan kembali kepada kalian Bahwa ini mengandung spoiler Jadi untuk kalian yang belum menonton video atau episode kemarin Ada baiknya kalian menonton terlebih dahulu ya Oke, tanpa berlama-lama lagi Mari kita langsung ke pembahasan Ultraman Ark episode 5 yang berjudul Ocean on the Mountain Ridge Dirilis pada 3 Agustus dan disutradarai oleh Masayoshi Takesue Serta ditulis oleh Toshizo Nemoto Profesor Makino Shinya dan tim arkeolognya menemukan fosil kaiju di gunung Yuma yang mendengarnya di berita pun bercerita kepada tim Skip bahwa dulu Dia juga mengagumi Profesor Makino Yang tidak Yuma dan mereka tahu adalah Hiroshiban atau sang kapten pernah bekerja bersama Profesor Makino Dapat kita ketahui ternyata Profesor Makino ini benar-benar orang yang luar biasa Terbukti dari pujian dan perkataan orang-orang yang membicarakannya Bahkan Yuma dan Ishido pun bilang Profesor Makino ini sangat berperan penting untuk mereka Ataupun organisasi mereka Seperti contohnya pendapat, motivasi, ataupun informasi Terbang dengan sayap imajinasi Itulah kata-kata motivasi yang Pak Makino sampaikan kepada orang-orang Hal tersebut juga yang bisa membuat kita bisa membayangkan bentuk makhluk atau kaiju Bahkan sekalipun dari fosil kecil Profesor Makino sempat membicarakan soal soldium klorida saat ditanya oleh reporter sana Profesor Makino menjelaskan bahwa soldium klorida tersebut adalah garam batu Di sini kita bisa melihat gelagat atau ekspresi kapten ban terlihat seperti sedang memikirkan atau teringat sesuatu Air laut tiba-tiba menghantam tempat penggalian tadi Tim Skip pun segera bergegas ke sana Pak Makino sempat bertanya soal kejadian tersebut kepada Tim Skip Kapten ban dan Profesor Makino pun akhirnya bertemu kembali Yuma dan timnya pun sempat terkejut setelah tahu bahwa Kapten Ban sempat bekerja bersama dengan Pak Makino Tim Skip sempat mengira bahwasannya air yang membentuk di TKP itu adalah danau Namun ternyata itu adalah laut Bukti juga bisa kita lihat dari Yuma yang dengan langsungnya mencoba rasa dari air tersebut Sangat berhati-hati sekali ya Yuma ini Setelah satu minggu berjalan penyelidikan ini belum menghasilkan jawaban yang jelas soal penyebab laut terbentuk di pegunungan tersebut Tapi dari berbagai jawaban dari saksi atau warga Mereka bisa menyimpulkan bahwa keberadaan Kaiju tidak bisa terdeteksi di sana Meskipun begitu penelitian mereka tidak sia-sia Mereka masih mendapatkan sedikit info atau clue yang secara tidak langsung mengarah kepada keberadaan anomali atau Kaiju Contohnya adalah gambar kandungan persen garam di dalam laut tersebut Yang bisa kita lihat kandungan garamnya lebih besar di satu spot Di sini mereka mulai sadar bahwa Kaiju tersebut dapat membuat atau menghasilkan garam Mereka mulai menyadari hal ini saat Profesor dan Kapten Ban sedang makan bersama Dan melihat Om Ishido sedang menamburkan garam di telur yang ingin dia makan Hanya itu yang cocok dengan kopi Ucap Om Ishido dengan nada polosnya Memang luar biasa Om penggila kopi ini Di scene sebelum Kapten Ban dan Profesor makan Mereka sempat membicarakan atau mengenang kembali masa lalu Saat Kapten Ban masih bekerja bersama sang Profesor Kapten Ban pernah menemukan sebuah fosil yang masih disimpan di sebuah koper oleh Profesor Waktu pertama kali Kapten Ban membawa fosil tersebut ke depan Profesor Dia memberitahu Profesor bahwa fosil atau serpihan tersebut bisa saja berasal dari Kaiju Profesor sempat tidak mempercayainya karena itu bisa saja hanya serpihan batu meteorit Mengetahui dirinya punya pengetahuan soal Kaiju 10 tahun lalu setelah tim Skip dibentuk Dia pun langsung mendaftarkan diri Jadi bisa dibilang Alasan Kapten Ban mengabdi pada Skip adalah karena dia menyesal Dan ingin mengembangkan dirinya supaya bisa melakukan yang terbaik Livy Jira atau Sang Kaiju pun menampakkan dirinya di permukaan Setelah tim Skip mengarahkan U-Bot untuk mengecek ke dalam laut Dari bentuk tubuhnya cukup mengerikan sih menurut Bangkai Dan akhirnya setelah sekian lama kita bisa melihat pertarungan bawah laut lagi Bangkai suka dengan detail kecil seperti alat-alat berat yang ada di dalam laut Yang memang secara kita tahu itu adalah bekas dari para arkeolog sebelum air laut datang Saat Ultraman Ark sedang sibuk bertarung melawan Livy Jira Tim Skip pun menganalisis sembari melihat pertarungan mereka Lewat U-Bot yang masih menyelam Aduh malah live streaming dong Air mulai terlihat agak keruh karena serangan garam dari Livy Jira Ark pun mulai kewalahan karena dia tidak bisa melihat pergerakan Livy Jira dengan jelas Tidak kehilangan akal Ark lagi-lagi menggunakan 100% IQ-nya yang luar biasa Untuk membuat kipas dari barier yang dia potong menjadi 3 bagian Tidak habis sampai sana saja Ark mengambil pohon yang ada di sana Dan menyumbat lubang tempat penyemprot garam Livy Jira Tepuk tangan untuk Ultra Genius ini Ultraman Ark pun mengakhiri Livy Jira dengan kosennya Setelah kejadian itu selesai Yuma kembali ke hadapan Tim Skip sambil basah kuyuk Dan membuat alasan bahwa dia berdali Kalau dia panik dan jatuh ke dalam sungai Ada adegan yang cukup membuat Bangkai tersenyum Saat Kapten Bandan Profesor terlihat excited membahas soal kejadian tadi Seolah-olah mereka benar-benar kembali ke masa lalu Untuk Bangkai pribadi, story episode kali ini cukup bagus Tapi terasa tidak se-excited episode sebelumnya Mungkin karena menurut Kai Episode ini lebih dipokuskan pada masa lalu Kapten Bandan Dan memperkenalkan Profesor Makino kepada kita Untuk detail dan efek yang disuguhkan sudah bagus Terutama saat Ultraman Ark yang sedang bertarung di bawah air Dan tentunya dengan IQ Ultraman Ark yang selalu luar biasa membuat kita keheranan Di preview next episode-nya Ishido seperti terlihat kesal Dan tidak bisa menahan dirinya saat sedang melakukan penyelidikan Yuma juga merasa bahwa Ishido terlihat berbeda Apa yang terjadi? Apakah Ishido punya dendam? Seseorang? Atau Kakaiju? Kita lihat saja di next episode nanti Jadi itulah pembahasan dari episode kelima Ultraman Ark Bagaimana menurut kalian tentang episode kali ini? Silahkan berikan opini ataupun teori yang kalian punya di kolom komentar di bawah ya Kai pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya